Menjelang Lebaran 1444 Hijriah, pemerintah Kabupaten Tabalong kembali melaksanakan pasar murah terbatas yang digelar secara bergantian di 12 kecamatan se-Kabupaten Tabalong. Pasar murah terbatas tersebut dilakukan Pemkap Tabalong dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat serta menekan inflasi jelang Lebaran. Pasar murah tersebut dilaksanakan Pemkap Tabalong melalui dinas kooperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong Bidang Perdagangan dan Kemetrologian. Pada 17 April 2023, pasar murah terbatas ini menyasar warga kecamatan Murungpudak yang digelar di halaman kantor kecamatan Murungpudak. Hadirnya pasar murah terbatas ini pun disambut antusias masyarakat, terbukti walau belum dibuka, namun sejumlah masyarakat rela datang lebih awal. Di pasar murah ini disediakan 700 paket sembako murah dengan harga Rp50.000 per paket. Setiap paketnya berisikan barang seperti minyak, gula, teh celup, sirup, dan tepung terigu. Kabit Perdagangan dan Kemetrologian Novyana Ereda menjelaskan pasar murah terbatas ini diprioritaskan bagi warga yang tertolong pelanggan PDAM kategori rumah tangga R3 yang terdampak kenaikan tarif PDAM awal bulan Maretari. Pasar murah hal ini paket yang kami sediakan itu dihususkan untuk keluarga yang kurang mampu tapi tidak memiliki kemungkinan juga untuk umum dan kami prioritaskan untuk pelanggan PDAM dengan kategori rumah tangga R3.000. Sementara itu, Cematurung Pudak Abel Wahid menyebut baik adanya pelaksanaan pasar murah yang dilaksanakan di Skopo KM Perindang Tabalong. Dirinya menilai hal tersebut dapat memberikan kebahagiaan tersendiri bagi masyarakat Purung Pudak celang Lebaran 1444 Hijriah. Dalam hari ini kita sama-sama mendukung sekaligus juga untuk menekan inflasi yang ada di wilayah Cematurung Pudak juga sekaligus nanti sebagai pasar murah ini sebagai hadiah buat masyarakat untuk menyebut hak ayah itu PITRI 1 sawal 1444 Hijriah. Diketahui khusus di Cematurung Pudak dan Tanjung sendiri, sejumlah paket yang disediakan jauh lebih banyak dibandingkan kecamatan lainnya. Pasalnya jumlah paket menyesuaikan dengan jumlah masyarakat yang berdomisili di kedua kecamatan tersebut. Pasang bola terbatas rencananya akan kembali digelar Pemkap Tabalong pada hari Selasa 18 April 2023 di dua titik lokasi, yakni Desa Juwai, Kecamatan Tanjung pada pukul 9 sampai dengan 11.30 Wita dan di halaman kantor Kecamatan Bintang Arab pukul 12 sampai dengan 14.30 Wita. Gajeli Rahman, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya. Terima kasih sudah menonton video ini.